Sabtu malam 7 Maret 2020 terjadi kebakaran di Jalan Tangkuban Perahu, Desa Sungai Pandan, Kecamatan Rimbo Ulu. Rumah yang terbakar dalam keadaan kosong karena pemilik rumah Muhammad Basri sedang pergi keluar kota. Kadis Damkar Tebo Arief Haryoko mengaku jarak rumah yang terbakar dengan pos Damkar Rimbo Bujang cukup jauh sekitar 23 km. Ditambah akses menuju lokasi yang banyak berlobang menjadi kendala dalam pemadaman. Tidak sampai di situ rumah Basri yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalan dan menghanguskan bangunan. Kemudian langsung menuju ke 4 kejadian kebakaran yang melakukan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Karena jarak antara pos dengan lokasi itu sekitar 23 km. Dengan kondisi jalan ya ada sebagian yang kurang bagus. Kemudian dari kejadian ini, kerugian untuk korban jiwa nihil tidak ada. Namun untuk kerugian materi diperkirakan sekitar 50-an juta. Sedangkan untuk memadamkan api, pihak Damkar menerjumkan 10 personil yang tergabung dalam rebu 2 pos Damkar Rimbo Bujang dan air yang disemprotkan ke rumah yang terbakar sekitar 10.000 liter. Kebakaran akibat konsulating listrik ini menyebabkan kerugian diperkirakan sekitar puluhan juta rupiah.